Apakah lo sedang mencari keajaiban dalam hidup, bro? Suatu hal yang bisa bikin hidup lo berbalik arah 180 derajat? Dari yang jadinya susah jadi senang, dari yang penuh kesedihan jadi penuh kebahagiaan, dari yang penuh kegelapan jadi penuh cahaya. Keajaiban dalam hidup lo bisa ditemukan dari 6 hal ini. Pertama, keajaiban dalam hidup. Bisa lo temukan dari hal-hal yang selama ini gak mau lo lakuin. Yang lo tahu itu bagus, tapi sejauh ini, lo masih ngerasa takut, malu, dan insecure buat ngelakuinnya. Contohnya, olahraga biar sehat, masuk komunitas baru biar berkembang, bangun lebih pagi biar punya lebih banyak waktu buat belajar. Lo tahu itu bagus, lo tahu itu harus dilakuin, lo tahu itu akan membawa perubahan besar dalam hidup. Tapi karena satu dan lain hal, sampai sekarang masih belum lo lakuin, apa hal itu? Cari tahu dan jawab dengan jujur di kolom komentar ya, bro. Kedua, keajaiban dalam hidup. Bisa lo temukan dari rencana dan agenda yang tertunda. Yang udah lo tulis, udah lo jadwalin, tapi sampai sekarang, statusnya masih pending. Hampir sama kayak poin pertama. Tapi yang ini lebih ngeselin lagi, karena jadwalnya udah ada, niatnya udah muncul, cuma tinggal actionnya aja yang belum jalan. Makanya habis ini, bro. Lihat lagi buku catatan, buku jurnal, buku agenda lo, dan cari tahu hal-hal yang masih sekedar jadi wacana ini. Segera centang dan lakuin sesegera mungkin. Ketiga, keajaiban dalam hidup. Bisa hadir dari doa dan restu orang tua. Mungkin selama ini lo sibuk berjuang, sibuk bertarung, sampai lupa minta restu dari orang tua. Coba deh habis ini. Buat lo yang masih punya orang tua, telepon, chatting, atau kalau bisa ketemuan langsung lebih bagus. Peluk, ngobrol, sungkem, dan minta doa restu ke kedua orang tua. Buat lo yang udah gak punya orang tua, doakan mereka dalam ibadah lo, bro. Dan buat yang hubungan sama orang tua lagi kurang baik. Jadikan hal ini sebagai momen buat memperbaikinya. Keempat, keajaiban dalam hidup. Bisa hadir dari, menyambung lagi tali silaturahmi yang terputus. Bisa sama keluarga, saudara, teman, atau rekan kerja. Yang dulunya lo sempat dekat, saling berjuang bareng. Tapi karena satu dan lain hal, hubungan jadi berjarak, jadi dingin. Bahkan mungkin sampai saling membenci. Sambung lagi tali silaturahminya, bro. Jangan gengsi jadi yang nyapa atau minta maaf dulu-an. Karena dengan menyambung hubungan yang terputus ini, akan banyak buang baru, yang terbuka dalam hidup lo. Selain itu, hati juga akan lebih lapang. Kelima, keajaiban dalam hidup bisa hadir dari, menyingkirkan hal yang memang harus dibuang dan dilepaskan. Mungkin dengan membuang barang-barang yang bikin hidup lo gak produktif. Dengan menyingkirkan barang-barang yang bikin lo kecanduan hal negatif. Atau dengan membuang, barang-barang yang bikin lo gak bisa move on dari masa lalu. Bisa juga dengan cara unfriend, unfollow, dan unsubscribe. Intinya, jangan takut melepaskan. Jangan takut membuang. Dan jangan takut menyingkirkan. Karena hal itu, bisa bantu lo mendapatkan sebuah keajaiban dalam hidup. Keenam, keajaiban dalam hidup bisa hadir dari deep talk, diskusi dalam, sama siapa, sama diri lo sendiri. Ngaca, bercermin, introspeksi. Dan jujur. Jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Apa yang lo rasakan? Apa yang harus lo lakukan? Apa yang harus lo ubah? Ini memang berat. Karena jangankan mau jujur ke diri sendiri. Segedar bercermin dan ngeliat pantulan diri aja. Banyak dari kita yang rasa gak nyaman. Tapi, ini wajib dilakukan, bro. Wajib lo kerjain, kalau pengen ada keajaiban dalam hidup. Dan kebenaran, walaupun itu perahit dan sakit, pasti akan membawa sebuah perubahan yang baik dalam hidup. Oke, recap ya, bro. 6 hal ini bisa membawa keajaiban dalam hidup lo. Satu, ngerjain hal yang lo tahu bagus tapi sulit. Dua, merealisasikan agenda dan wacana yang belum jalan. Tiga, minta doa restu dari orang tua. Empat, menjalin lagi tali silat kami yang putus. Lima, membuang dan menyingkirkan hal buruk yang memang harus dilepaskan. Enam, bercermin, deep talk sama diri sendiri. Dari 6 poin ini, coba lakuin dua aja, bro. Wajamin, akan ada perbaikan dan keajaiban positif dalam diri lo. Dan kalau lo masih merasa berat, takut, dan ragu buat ngejalanin hal ini, yang memang berat, memang sulit, memang sakit, gue udah tuliskan tips-tips yang lebih detail buat lo. Lewat e-book yang judulnya Dopamin Detox. E-book ini mengajarkan step by step, langkah demi langkah, biar lo bisa mencintai kesulitan dan bisa menunda kesenangan demi jadi seorang high value man sejati. E-booknya bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Salam high value man, semangat, bro.